Halo, perkenalkan saya Dr. Tio, Dr. Gigi di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting. Yang pertama yaitu cara memilih sikat gigi yang benar. Dan yang kedua yang gak kalah penting adalah kapan waktu kita menyikat gigi. Nah, untuk tips memilih sikat gigi, yang pertama yaitu kepala sikatnya. Untuk kepala sikatnya, dicari ukuran yang sesuai dengan mulut kita. Jangan pilih ukuran yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil. Kalau terlalu besar, nanti tidak nyaman pada saat menyikat gigi. Sedangkan kalau terlalu kecil, nanti terlalu lama kita menyikat giginya. Jadi usahakan ukurannya sesuai dengan ukuran mulut kita. Yang kedua yaitu bulu sikat. Nah, cari bulu sikat itu yang halus, jangan yang kasar. Kenapa? Karena bulu sikat itu yang nanti akan membantu kita dalam membersihkan sisa makanan. Kalau dia kaku, dia tidak bisa menjangkau area-area yang sulit dan kita tidak bisa lihat. Nah, yang kedua yang gak kalah penting nih, Kapan sih waktu menyikat gigi? Yang pertama itu pagi hari. Tapi kapan nih pagi harinya? Yaitu setelah sarapan. Jadi teman-teman boleh sarapan dulu, baru setelah itu membersihkannya dengan sikat gigi. Kemudian yang terakhir itu sebelum tidur pada malam hari. Bukan pas mandi malam atau mandi sore. Tapi persis sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita bisa tidur dalam keadaan mulut yang bersih. Nah, itu tadi beberapa tips untuk memilih sikat gigi yang benar. Dan juga kapan waktu menyikat gigi untuk kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat!